Oke guys, selamat malam. Jadi gue baru aja menang giveaway dari ataldabrajisin. Itu ada sele, ya bukan sele, ya aja semacam gitu lah. Di Instagram dia, kura-kuranya keren-keren. Jadi dia baru aja ngadain giveaway di Instagramnya, dia kasih gue ini. Dan bukan dikasih ya, gue menang giveaway dia. Jadi ini kura-kura sukata. Ini mantep banget ya. Sehat, semua sehat. Domnya bagus. Terus kukunya juga lengkap semua. Bersih, matanya sehat. Oke, jadi penjelasan singkat, kura-kura sukata itu asalnya dari Afrika. Nah, jadi mereka tuh hampir menyebar di padang pasir Afrika gitu. Dan banyak juga lokaliti-lokaliti gitu lah, macam-macam. Morfnya juga ada, ivory lah, albino lah, apalah. Tapi, eh jatuh. Bentar ya guys, jatuh. Sorry. Nah, jadi gini loh. Mereka tuh aslinya di alamnya tuh makan rumput-rumputan. Cuma di Indonesia tuh banyak yang suka kasih kumak, kasih apa. Ya, gitulah. Kasih fumak, kasih apa, sayur-sayur gitu lah. Tapi mereka aslinya tuh makan rumput dan kaktus di padang pasir gitu loh. Nah, jadi menariknya ini kura-kura merupakan salah satu kura-kura terbesar di dunia. Kalau nggak salah dia nomor 3. Nomor 3 paling gede di dunia tuh ini. Cuma ini masih baby ya guys. Ini cuma 5-6 cm lah. Ini aktif banget ya. Dia berusaha melawan gue dari tadi. Oke, jadi gini ya. Oke, jadi gini aja. Mereka nomor 3 paling gede. Ya, nomor 2 obviously Aldabra. Nomor 1 Galapagos. Nah, jadi mereka. Gue langsung taruh kandang aja ya. Sepertinya dia tidak suka gue pengen-pegang. Jadi gini nih. Ini gue udah siapin kandangnya. Gue mau cek dia makan nggak ya. Dia mau makan nggak? Makan nggak? Sepertinya dia mau, tapi ragu gitu. Yaudah, gue taruh aja. Nah, jadi guys gue udah siapin kandangnya. Ini gue taruh dia dulu ya. Dia kayaknya nggak suka gue pengen-pengen. Jadi ini ada koko chip. Koko chip sama kokopit. Fungsinya apa kokopit ini untuk kelembapan di kandangnya dia? Loh, kenapa? Kan kura-kura sulikata sukanya di pandang pasir. Iya, tapi di pandang pasir itu, di dalam tanah itu ada yang namanya air di dalam tanah. Nah, jadi di alam ini, gue pernah denger dari orang. Katanya sulikata tuh di alam suka gali-gali ke dalam gitu loh. Gali-gali ke dalam buat dia nyari kelembapan. Nah, jadi fungsinya koko pit ini ya buat dia begitu. Buat dia gali-gali nyari kelembapan. Nah, terus ini ada keramik nih. Gue usahin yang keramik. Gue usahin yang keramik sama lampu. Ini lampu 25 Watt. Buat dia kehangatan. Dan fungsi keramiknya ini buat nyeret panas dari lampunya. Jadi dia lebih anget di sini. Nah, oke. Jadi kan emang sulikata kering kan? Ya, sebenernya kering di pandang pasir. Gue sediain ini nih batu-batu split gini lah. Nah, ini kan mereka nggak terlalu itu ya. Nggak terlalu nyimpen air banyak. Jadi emang gue taruh... Gue taruh batu ini supaya kering gitu loh. Jadi airnya tuh nggak nyerep. Jadi dia kalau mau kering bisa ke sini, dia mau lembab bisa ke sini. Nah, terus... Iya, dia ditutup. Iya, ya. Iya, nggak tutup. Nggak tutup. Lagi syuting. Ini dibuka. Lagi syuting lagi. Jadi omah gue dateng. Omah gue dateng. Omah gue dateng nyamperin. Ngomongin jangan tutup. Jangan tutup kandang kayak gitu. Iya, ya. Nggak ditutup. Nggak ditutup. Jadi ini apa? Gue udah sediain ini kering kan batu. Jadi dia kalau mau kering bisa ke sini. Mau lembab bisa ke sini. Dan ini yang paling penting air. Air tuh harus selalu ada di kandang. Mau kura-kura dari panang pasir, dari tropis, dari mana. Gue ngap dulu di pokoknya harus ada air. Karena apa? Meskipun mereka katanya di panang pasir, nggak dapet minum. Susah dapet air. Mereka tetap minum, guys. Jadi kalau lo nggak percaya ya. Misalnya lo pihak resul kata. Lo taruh aja nih dia. Taruh aja air. Pasti masuk ke dalam air minum. Jadi yaudah sekian videonya dari gue tentang kura-kura resul kata. Dan setup kandang gue ini yang simple. Simple-simple banget. Sekian videonya. Dan thank you. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.